Halo Sobat Bola Toteja Motspur dibungkam oleh Liverpool dengan keunggulan skor tipis 1-2 Pertandingan antara Toteja Motspur melawan Liverpool meraih skor unggul 1-2 Laga ini lanjutan dari Liga Premier pekan ke-15 Pertandingan berlangsung bermarkas Toteja Motspur Tepatnya Totehan Motspur Stadium pada tadi malam Liverpool tampil bagus di babak pertama Mereka cukup mendominasi Laga dan akhirnya bisa mencetak 2 gol melalui Mohamad Salah di menit 11 dan di menit 40 Di babak kedua Toteham bangkit Mereka pun bisa mencetak gol melalui Harry Kane di menit 70 Namun akhirnya mereka cuma bisa mencetak 1 gol saja Toteham akhirnya di pecundangi dengan skor 1-2 oleh Liverpool Jurgen Klopp mengatakan mengagumi Mohamad Salah yang tetap konsisten setiap pertandingannya Kenny Douglas, Robbie Fowler, mereka mungkin memiliki waktu di mana mereka tidak mencetak gol Mohamad Salah tidak akan berhenti Dia berada di 8 pencetak gol terbanyak untuk Liverpool Dan dia tidak akan berhenti Ketika Anda melihat statistik, gol dan asis Mohamad Salah itu gila Bagi kami, dia selalu penting dan dia membuktikan hari ini dengan 2 gol besar Antonio Conte berbicara di Sky Sport tentang jalannya pertandingan ini melawan Liverpool Sulit untuk menjelaskan kekalaan itu, kami pantas mendapatkan lebih Tapi di babak pertama, saya senang dengan kemauan keinginan Kami memberikan banyak tekanan pada Liverpool dan tidak tahu mengapa kami tertinggal 2-0 Di babak kedua, kami bermain sangat baik, menciptakan banyak peluang Penjaga gawang melakukan penyelamatan bagus dan kami membentuk tiang dan mistar gawang Kasihannya sulit untuk menjelaskan jenis permainan ini Kinerjanya bagus, fans kami tidak bisa senang ketika kami kalah Tetapi Anda harus bangga ketika tim Anda berjuang dari awal hingga akhir Untuk memiliki performa seperti ini, di saat ini sulit bagi kami ketika kami menangani banyak kecedera Anda perlu menemukan solusi baru Prisik dan Kane sebagai striker adalah solusi yang bagus Untuk bermain dengan satu striker, kami akan menyerahkan diri kami ke Liverpool Kami adalah pasukan, kami perlu memiliki semua pemain untuk menjadi kompetitif di Liga Premier dan Liga Champions 3 atau 4 cedera membuat segalanya menjadi sulit bagi kami Tetapi memiliki penampilan seperti ini melawan Liverpool memberi saya kepuasan Itu menunjukkan bahwa kerja keras kami berhasil Aston Villa kalahkan Manchester United dengan skor memalukan 3-1 Pertandingan antara Aston Villa melawan Manchester United meraih skor memalukan 3-1 Laga ini lanjutan dari Liga Premier pekan ke-15 Pertandingan berlangsung bermakas Aston Villa, tepatnya Villa Park Stadium pada tadi malam MU memulai laga ini dengan percaya diri, tapi Villa membuat kejutan dengan gempuran agresif di awal laga Goal-goal cepat Villa membuat MU kesulitan menemukan ritme dan akhirnya kesulitan sepanjang laga Kali ini 3 gol kemenangan Villa dicita oleh Leon Batli di menit 7, Lucas Dekny di menit 11, dan Jacob Ramsey di menit 49 MU memperkecil kedudukan melalui bunuh diri Jacob Ramsey pula di menit 45 Hasil ini Manchester United peringkat menetap dengan poin 23 sedangkan Aston Villa meraih poin 15 Terima kasih dan jangan lupa subscribe